Jumat siang, Pemkap Kota Waringin Timur bersama Polres setempat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah gudang distributor. Ini untuk mencegah distributor nakal yang melakukan penyimpangan penjualan minyak goreng bersubsidi. Sidak dilakukan di dua tempat yaitu di gudang distributor di Jalan HM Arsyad dan Jalan Kapten Mulyono Sampit. Di tempat itu ditemukan minyak goreng kemasan berbagai merek dan curah, tersimpan di gudang dengan jumlah yang cukup banyak. Pihak gudang mengatakan minyak goreng kemasan memang belum dijual ke masyarakat, lantaran masih menunggu instruksi pemerintah terkait harga jual. Sedangkan minyak goreng curah ukuran 20 liter dijual ke pelaku UMKM. Bupati mengatakan Kementerian Perdagangan baru saja mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng, sehingga ada kemungkinan minyak goreng yang tersimpan di gudang merupakan stok lama yang sempat subsidi pemerintah. Halikinor memerintahkan Dinas Perdagangan dan Satpol PP untuk berkoordinasi dengan kepolisian, guna memeriksa surat kedatangan minyak goreng, agar jangan ada distributor menjual minyak goreng stok subsidi dengan harga non-subsidi. Jangan sampai barang yang datang kemarin pada saat itu masih statusnya dia disubsidi dengan keluar edaran Menteri Perdagangan, ini nanti yang harus disubsidi ini jual ke pasar atau ke agen-agen itu oleh distributor dengan harga yang harga non-subsidi. Pemkap akan memberi sanksi pencaputan izin usaha maupun pidana kepada para distributor bila menjual minyak goreng subsidi dengan harga non-subsidi ke konsumen. Dari Kota Sampit, Ridin Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan.